Halo teman-teman, saya Nining. Hari ini kami lanjutkan topik kemarin ya. Ini adalah teman saya, Mas Rudi. Dia adalah asli Indonesia. Sekarang ini kerja dan tinggal di Kota Beijing. Dia adalah teman lama saya. Dan dalam topik yang episode sebelumnya ya, kami sudah banyak membahas hal-hal yang membuat dia merasa kaget. Dia menjadi shock saya selama berada di sini. Ya, jadi sekarang ini dia akan mengungkapkan jawabannya. Mungkin service. Itu gue agak kaget service di sini menurut gue kurang ramah misalnya. Kurang ramah dalam artinya misalnya nih, gue ambil contoh konkretnya. Contohnya itu misalnya pas awal-awal gue datang ke sini, gue kan naik taksi. Maksudnya naik kayak Gojek atau Uber di Indonesia ya. Atau Grab gitu. Terus gue, ini supirnya udah sampai nih. Udah sampai di depan rumah gue. Di bawah apartemen sebenarnya. Udah nunggu. Terus gue belum selesai. Gue gak tau kok di Indonesia. Biasanya udah telepon itu. Gue tinggal bilang aja. Sementara mas. 5 menit ya. Gue turun sekarang gitu. Iya. Jadi maksudnya oke. Yang bikin gue shock itu. Pas gue bilang. Tung sementar ya. Ini gue lagi turun. Mungkin 5 menit. Gue langsung kayak. Gue bisa sepetan gak sih? Buruan. Gitu. Jadi gue shock banget gitu loh. Seperti itu. Itu kenapa? Jadi biasanya saya harus nunggu di sana dulu. Atau saya melihat itu ada waktunya kan. Dia berapa menit bisa datang. Itu khusus bagi saya untuk melihat. Saya persiapannya waktunya berapa lama. Jadi apakah sudah cukup ya untuk saya. Untuk nunggu elevatornya. Untuk turun. Jadi biasanya kami waktunya lebih pas. Lebih cocok. Iya. Jangan saya nunggu lama atau dia nunggu lama. Kalau bikin saya nunggu lama. Mungkin saya juga bisa. Ngerti. Ngerti. Kurang puas gitu. Jadi. Mungkin. Mungkin ini penyebabnya mungkin karena. Memang. Ritme kehidupan di Tioga itu cepat banget gitu ya. Semua orang mau cepat. Lebih efficient. Jadi waktu itu ada uang. Bener-bener waktu itu adalah uang itu. Jadi satu menit dua menit. Mungkin sangat berharga. Karena dia jemput kamu. Iya. Mulai perhitungannya uangnya. Iya bener-bener. Tapi pas awal-awal. Memang gue agak kaget sih. Tapi sekarang udah biasa. Iya. Gue udah ngerti juga. Udah maklum juga sih sebenarnya. Iya. Dan juga mungkin ya. Kalau di Beijing. Aurangnya terlalu padat. Terlalu banyak. Misalnya kalau tentang pelayanan servisnya. Waktu saya di restoran. Saya di Indonesia. Waktu saya sudah habis satu piring lau bau. Dia sudah langsung diangkat. Sudah langsung diangkat. Dan dia bisa nanya. Apakah boleh diangkat? Boleh? Dia angkat. Jadi saya merasa. Wah. Kenapa? Dia jadi secara inisiatif. Bersihin gitu ya. Iya bersihin. Sudah bawahnya. Tapi kalau di sini. Saya harus panggil dia. Apakah boleh. Pandu saya bersihin. Dia paru bisa angkat gitu. Jadi. Mungkin di sini ya. Sudah. Kami sudah terbiasa. Oke. Mungkin kalau belum selesai. Masih ada sedikit. Kalau mereka mau diangkat. Mungkin kami rasanya belum selesai. Oh gitu. Jadi nggak tanya dulu ya. Iya. Tapi memang pengalaman makan di restoran. Pas awal-awal datang ke sini. Memang juga sih. Gue merasakan kalau pelayan di sini. Memang mungkin nggak. Sebagus di Indonesia. Gue jujur aja ya. Iya. Tapi. Apakah pernah ke Haiti Law? Pernah. Jadi. Ini gue mau bahas dari sisi positif dan negatifnya. Iya. Mungkin ada beberapa memang servisnya kurang bagus. Iya. Tapi ada beberapa restoran guys. Itu pelayanannya bagus sekali gitu. Misalnya tadi yang disebutkan dulu itu. Haiti Law. Ya Haiti Law. Di Jakarta ada juga. Iya. Jadi itu restoran hotpot deh. Hotpot khas Tiongkok. Jadi itu pelayanannya itu beneran bagus banget gitu loh. Dan memang pas awal gue datang ke sini. Mungkin pelayanan di restoran masih belum begitu baik. Tapi sekarang persaingan makin ketat. Iya. Makin banyak restoran. Terus buka restoran baru. Jadi mau nggak mau persaingan menjadi ketat. Pelayanannya juga menjadi lebih baik sekarang. Di restoran manapun ya. Iya. Jangan keluar. Layarnya. Oke. Iya. Jadi kalau Haiti Law dia adalah servisnya memang sangat luar biasa. Sangat bagus. Terus kalau dipentingkan dengan yang di Indonesia mungkin kita kalah. Yang menjadi dia sangat terkenal itu justru servisnya. Dan dia sudah memimpin satu trend yang baru. Jadi servisnya sangat penting. Banyak restoran yang lain mau belajar sama dia. Jadi ngikut gitu ya. Supaya reputasinya lebih baik. Oke oke. Jadi itu adalah hal yang sangat baik. Semoga mereka bisa semuanya belajar ya. Oke. Terus apa lagi ya. Gue mikir lagi. Ini termasuk apa nggak ya. Soalnya orang Indonesia itu yang kelima ini. Yang kelima ini kalau misalnya orang sini. Orang Tiongkok sini. Kebanyakan kalau misalnya makan di restoran. Mereka makan sayur dulu. Bahwa terakhir itu makan nasi gitu loh. Itu yang bikin gue shock sih sebenarnya gitu. Betar. Jadi pas pertama kali gue makan sama temen Tiongkok gue di sini gitu. Jadi kita nih udah pesen sayur. Udah pesen sayur empat macem. Jadi sayurnya semua udah datang gitu. Mereka udah mulai makan gitu. Tapi nasinya kubum ada gitu ya. Jadi gue tanya mereka ini nasinya kapan gitu. Kubum diantar-antar. Terus kata temen gue. Yuloh makan sayur dulu. Nanti kalau habis makan sayur gue nggak kenyang baru makan nasi. Katanya gitu. Seperti itu ya. Ya. Seperti itu. Kenapa ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi kalau makan di rumah. Makan di rumah. Hidup bersamaan. Ya. Nasi sama sayur. Tapi kalau ke restoran. Makannya lobak dulu. Ya. Kalau langsung minta nasinya. Rasanya. Boleh nggak? Aku minta nasi. Aku lapar. Jadi. Seperti itu. Harus minta. Nggak izin sama temen. Jadi ini kayak segen gitu ya. Kayak. Oh gue belum kenyang nih. Gue mau makan nasi putih. Boleh nggak? Seperti itu jadinya. Ya. Jadi. Kenapa ya. Waktu ada tournya. Turisnya. Dari Indonesia ke sini. Mereka selalu. Minta tiga hal. Apa? Apa dingin. Nasi. Sama apa ya. Sama satu lagi apa itu. Jadi. Maksudnya. Nasinya selalu diminta. Jadi. Kami sebagai orang yang lebih tahu budaya Indonesia. Waktu kami. Membantu mereka. Kami selalu. Nanya dulu. Apakah mau nasi. Mereka selalu bilangnya. Mau. Oh. Satu hal yang lain itu sambal. Ya. Sambal. Apa dingin. Sambal. Sama nasi. Jadi. Mereka bilangnya mau. Jadi kami minda nasinya. Jadi pelayannya merasanya kaget. Kenapa. Belum. Belum mulai sudah minda nasi. Jadi seperti itu guys. Gitu loh. Jadi sekarang kalau misalnya gue makan sama temen Tiongkok disini. Mereka udah tahu gitu. Gitu. Jadi mereka bakal ngomong keperayaannya. Dulu katanya. Nasinya dulu gitu loh. Jadi udah tahu sih sekarang. Tapi. Kalau hanya mindanya duluan dulu. Itu belum tentu. Langsung cepat. Di. Apa. Dihidangkan. Itu. Mungkin mereka rasanya. Dulu sedikit saja. Tetap di akhirnya. Jadi. Langsung mindanya. Sekarang mau nasi. Ya. 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 Biasanya ngomongnya segitu. Sekarang mau nasinya gitu. Ya oke. Kami mungkin. Sudah makan sampai akhirnya. Sudah kenyang. Tidak mau nasi lagi. Ya itu. Ya gue sekarang terbiasa juga. Udah terbiasa juga. Dan kebiasaan disini sebenarnya. Ya. Kadang. Kadangnya udah makan sayur aja dulu. Ya. Makan sayur udah kenyang. Ya udah deh gak makan nasi. Gitu. Seperti itu. Apakah ada yang lain? Kayaknya gitu aja sih. Gitu aja ya. Jadi. Episode. Hari ini sampai disini dulu. Mungkin kalau. Nanti ya. Mas Rudy. Dia bawa nastar kepada saya. Hehehe. Jadi dia ini demen banget makan nastar. Dan biasanya gue kadang bikin nastar juga gitu. Ya. Karena saya suka nastar. Tapi saya sendiri tidak bisa memasaknya. Itu kalau kerumput udangnya saya masih bisa. Enggak dikoreng gitu ya. Hehehe. Nanti kalau dia kesini untuk cari saya. Saya wawancarai dia lagi ya. Oke. Oke. Sampai disini dulu. Dadah. Oke. Bye bye. See you guys. Bye bye guys. Soロ cerah-